Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening dan dalam segmen ini pemirsa kami hadirkan top feeds untuk Anda yang merupakan top issue yang cukup disukai dan diperbincangkan di media sosial terutama Instagram at IDX underscore channel. Nah langsung saja kita ke top feeds hari ini pemirsa di mana Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyebutkan dana asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow terus mengalir deras. Dimana dari awal tahun 2019 hingga 19 September 2019 capital inflow mencapai 189,9 triliun rupiah. Dan terkait dengan aliran deras dana asing ini pemirsa komposisi dari capital inflow ini sendiri terdiri dari surat berharga negara atau SBN sebesar 130,9 triliun rupiah dan saham senilai 56,8 triliun rupiah. Sedangkan sisa dari capital inflow masuk ke surat berharga Bank Indonesia atau SBI. Terkait hal ini Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyatakan derasnya aliran modal asing ke dalam negeri karena kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih terus tinggi dan baik. Apabila kinerja ini terus bertahan diakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Capital inflow masih cukup deras dan kita harapkan tidak hanya di pasar keuangan saja pemirsa tapi foreign direct investment seperti yang juga dikejar saat ini oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat terus masuk ke Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan itu topfit kita di hari ini pemirsa jika Anda ingin mengikuti informasi lebih lanjut langsung saja cek ke Instagram kami at idx underscore channel ataupun website kami di www.idxchannel.com untuk informasi seputar ekonomi bisnis dan pasar modal terbaru. Dan pemirsa dari topfit kita bergeser ke stock shot hari ini di mana saham sektor perbankan menjadi sajian kami untuk Anda. Langsung saja kita lihat dari emiten yang pertama Bank Panin TBK atau emiten dengan kode saham PNBN. Berikut informasi terkait emiten ini untuk Anda. Di mana pemirsa Bank Panin TBK masuk dalam buku 4 baru saja masuk di akhir tahun 2018 lalu dan kapitalisasi pasar saham dari PNBN ini mencapai 32,87 triliun rupiah. Terkait dengan kinerja semester 1 hingga Juni pendapatan bunga bersih mencapai 4,35 triliun rupiah dan penyaluran kredit naik 3,74% menjadi 153,50 triliun rupiah. Sementara segmen retail dan komersial mendominasi dengan mengkontribusikan 56% dari total kredit Bank Panin TBK. Laba bersih hingga Juni 2019 tercatat tumbuh 23,86% menjadi 1,68 triliun rupiah. Bank Panin TBK, PNBN. Bagaimana sebetulnya analisinya hingga sejauh ini langsung saja saya tanyakan kepada Pak Fendi. PNBN, nah ini yang menarik bisa kita perhatikan lebih lanjut dari emittan ini apa Pak Fendi? Jadi Bank Panin itu secara fundamental memang ini perbankan yang relatif suduah tua, lama ya dan sangat konservatif. Dan memang komposisinya juga memang remain di posisi itu ya komersial maupun retail. Dan kita lihat pertumbuhannya market capnya tidak terlalu besar, sekitar 32-33 triliun. Ya, kemudian kalau kita lihat ROA-nya juga on average lah. Kalau kita lihat misalnya ROA-nya sekitar 1,5 atau 1,4 persenan. Nah, kalau kita lihat dari sisi perdagangan harga sahamnya, sebenarnya dia dalam posisi yang cukup baik ya, dalam posisi lagi uptrend. Dengan posisi kisaran sekarang 1.370, 1.380, ini sebenarnya siap akumulasi untuk buy untuk para investor karena kita lihat kecenderungannya dia mengalami peningkatan dengan resisten dia itu ada di 1.500. Ada peluang ini kemudian mengalami apresiasi kembali, lebih banyak karena memang dia masih dalam posisi yang sudah under value, ataupun kita lihat valuasi ini ada di kisaran 1.630-an. Jadi kita lihat secara teknis maupun secara fundamental, masih dalam posisi yang cukup baik untuk saham Bank Panin ini. Oh, under value saat ini 1.355, pemerintah sementara Pak Fendi melihat 1.630, ini menjadi fair value dari PNBN atau Bank Panin TBK dengan resisten terdekat di 1.500 rupiah per saham. Sementara satu hal yang kita juga coba highlight ini Pak Fendi, karena memang tadi Bank Indonesia sudah melonggarkan kebijakan untuk kredit begitu ya, nah ini kreditnya ternyata juga tumbuh 3,74 persen. Apakah ada harapan bahwa semester 2 kembali akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik lagi? Ya, jadi kebijakan ini sebenarnya kan akan diterapkan, itu pada bulan-bulan Desember ya, kurang lebih di 2 Desember tahun ini. Jadi menurut saya ini akan memiliki impact positif, karena kali itu nanti di... 2020? Ya, artinya di first quarter, pertama di 2020. Sekarang mungkin belum terlalu terasa, jadi artinya ini adalah bagaimana kita melihat outlook ke depannya. Jadi pertumbuhan di tahun 2020 diperkirakan dengan mulai dilonggarkannya likuiditas oleh Bank Indonesia, tentu saja itu akan memberikan opportunity pertumbuhan kredit perbankan di 2020 lebih tinggi dari 2019. Yang sekarang rata-rata di bawah double digit. Diharapkan nanti bisa kembali lagi ke level 11 persen sampai dengan 12 persen pertumbuhannya di tahun 2020. Dan dikaitkan dengan bagaimana valuasi di saham-saham perbankan, tentu saja ini akan menjadi free cash flow di tahun 2020 itu akan kita consider akan jauh lebih bagus ekspektasinya. Oke. Nah ini akan membuat valuasinya bertahan atau mungkin ada peningkatan kurang lebih baik. Oke, jadi sepertinya ada harapan di 2020 mendatang begitu ya, meskipun kita lihat sampai dengan saat ini kita coba cermati bagaimana di semester kedua kali ini. Dan salah satunya tadi PNBN berarti rekomendasinya boleh saja untuk diakumulasi buy begitu ya? Iya, kalau saya lihat secara teknis maupun secara fundamental ini masih bagus untuk di koleksi. Oke, PNBN pemirsa direkomendasikan buy baik secara teknikal ataupun secara fundamental karena tercatat masih cukup positif namun keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Fendi masih ada, Bang Danamo dan juga Bang Permata nanti saya akan coba tanyakan begitu ya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!